Intro Sahabat senior adalah kemurahan Tuhan semata-mata Kalau pada hari ini saya, Pendeta Arnaz Garos dapat menjumpai para senior Berharap para senior semua dalam keadaan sehat-sehat, bersuka cita di hari ini Renungan kita pada hari ini, Senin 17 April 2023 Yang ditulis oleh rekan saya, Pendeta Dharma Wasimanulang Diberikan judul, Ingatan Tentang Kebaikan Didasarkan pada Kitab Masmur, Fasal 103 Ayat 2 Masmur 103 Ayat yang kedua Baiklah sebelum kita membacakannya, mari kita berdoa Bapak di sorga Tolong kami untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh Menghayati dengan sepenuh hati firmanmu Dan berani melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saya bacakan Masmur 103 Ayat yang kedua Demikian firman Allah Puji lah Tuhan hai juwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya Sahabat senior Masakan ibu umumnya adalah masakan pertama yang dikecat oleh lidah kita Masakan rumahan yang sederhana yang mungkin kalah dengan masakan restoran berkelas Paling tidak kalah mahalnya Namun Sering sekali kita mendengar orang begitu merindukan Merindukan masakan ibunya Nah Apakah yang membuat orang merindukan masakan ibunya sedemikian rupa Sahabat senior Rindu itu muncul bukan kepada masakan itu semata Melainkan ingatan Ingatan akan kebaikan dan cinta kasih ibu Itulah yang membuat kita merindukan masakan ibu misalnya Ingatan adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Kita jadi bisa mengingat banyak hal di masa lampau Uniknya Tuhan merancang pikiran manusia Hanya bisa mengingat satu hal dalam satu waktu Hal ini membuat kita bisa mengatur ingatan kita Ingatan yang mau kita ingat dan yang mau kita munculkan pada satu waktu tertentu Oleh karena itu Kita diajak mengisi pikiran kita Mengisi pikiran kita dengan ingatan tentang kebaikan Tuhan Di dalam hidup kita Kebaikan Tuhan yang selalu ada di hidup kita Bukankah dalam pengalaman terberat sekalipun Kita dapat merasakan kebaikan Tuhan di sana Saat kita lemah Bukankah kita merasakan kebaikan Tuhan dalam bentuk kekuatan Yang ia berikan Ada juga banyak kebaikan Tuhan dalam hal-hal sederhana Mari terus berus belajar mengingat-ingatnya Karena itulah dapat menjadi sumber kekuatan kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami Kesehatan Kemampuan mengingat-ingat Kemampuan mengerjakan segala sesuatu Kebaikan Tuhan yang datang lewat sahabat kami Sesama senior Kebaikan Tuhan dari anak-anak cucu kami Menantu kami Dari pasangan hidup kami Dari para sahabat kami Kami bersyukur atas seluruh kebaikan Tuhan Dan kami membelajar mengingat-ingat kebaikan Tuhan Supaya oleh itu Hari-hari kami Diliputi kegembiraan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian para sahabat senior Renuan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada Sahabat-sahabat senior lainnya Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton!